Hai teman-teman, salam kenal, gue Mutia Zaraferiani. Di video-video gue, gue bakal banyak ngebahas tentang berbagai karya sebagai bentuk apresiasi gue dalam menikmati buku, film, musik, serial, dan masih banyak lagi. Saya Joy! Oke, hari ini gue mau ngebahas buku yang sebenarnya udah banyak yang bahas, cuman gue mau bahas aja karena sangat relate ya dengan hidup saya belakangan ini. Jadi gue baca empat buku Simon Sinek dalam waktu satu bulan. Dan bukunya sangat mencerahkan, tapi juga ada kontradiksi dalam hati gue karena sedang menjalankan usaha kecil ini ternyata banyak sekali masalahnya ya dibandingkan marginnya. Hari ini gue mau ngebahas Start With Why, karya Simon Sinek. Jadi ini buku yang ngomongin tentang kepemimpinan, tapi karena value dari si penulis ini rasanya dekat sekali ketika gue membacanya, gue merasa value-value ini bisa gue terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dimana kita dapat membentuk dan mengembangkan diri kita secara perlahan ketika kita melihat sesuatu dengan perspektif yang lebih dalam. Nah, biasanya dalam memulai sesuatu tuh ada dua jenis. Orang ya, yaitu orang yang pakai cara manipulasi buat mencapai tujuan, dan ada juga orang yang mulai dari tujuan, terus dia ngebiarin segala sesuatunya bergerak secara alami. Gue pilih yang kedua pasti. Tapi karena masih belajar, jadi belum terlalu tahu formula-formula apa yang paling tepat untuk mengerjakan hal-hal seperti ini. Nah, sebagian besar bisnis saat ini tuh menerapkan taktik penjualan yang melibatkan manipulasi. Kayaknya nggak bisnis doang ya, politik juga gitu. Manipulasi itu bisa dalam bentuk penetapan harga, promosi, aspirasi, tekanan sosial, ketakutan, dan suatu hal yang baru. Manipulasi yang paling sering diterapkan adalah lewat harga dan promosi. Terlepas dari banyaknya jenis manipulasi, penting buat dipahami bahwa manipulasi adalah solusi yang akan bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Manipulasi juga akan mengerahkan kepada siklus yang berulang. Jadi, orang yang udah pernah memanipulasi sesuatu, itu dia seringkali melakukannya secara berulang. Cara manipulasi memang berdampak positif pada keuntungan suatu bisnis atau perusahaan, tetapi terdapat cara lain yang menurut gue lebih baik dibandingin manipulasi. Nah, inilah kenapa gue membaca buku ini dan ingin sekali membagikan apa yang gue dapat dari buku ini ke teman-teman semua. Yang pertama, buku ini menguraikan tentang konsep pelingkaran emas yang memiliki tiga bagian, yakni mengapa, bagaimana, dan apa. Jadi, berbicara tentang bagian mengapa, why, gitu. Cuma sedikit orang atau perusahaan yang tahu dan bisa menjelaskan serta menguraikan jawaban atas pertanyaan kenapa mereka melakukan suatu hal. Jawaban atas pertanyaan mengapa, ini bukan tentang keuntungan berupa materi yang diraih dari proses yang dilakukan suatu perusahaan, tapi tentang hasil dari apa yang mereka lakukan. Pertanyaan mengapa adalah tentang sebuah tujuan. Mengapa seseorang memutuskan untuk bangun dari tempat tidurnya di pagi hari untuk kemudian bekerja? Nah, itu tuh harus ada alasannya. Mengapa perusahaan tersebut didirikan itu sebenarnya harusnya ada alasannya. Mengapa seseorang atau organisasi harus peduli akan apa yang mereka lakukan itu harusnya ada jawabannya, ada alasannya. Nah, tapi seringkali why-nya ini ditinggal sama orang-orang yang baru bikin bisnis. Mereka lebih mudah untuk ngomongin apa. Ini bakal kita bahas selanjutnya. Selain mengapa, kita juga harus tahu tentang bagaimana. Sebagian besar orang dan perusahaan tuh bisa ngejelasinnya bagaimana cara mereka melakukan hal yang emang mereka kerjakan gitu, atau mereka coba konstruksikan dalam kehidupan berbisnis. Bahkan, mengenai elemen-elemen bisnis seperti unique selling proposition, defining product market fit, differentiating value proposition, atau lain sebagainya, itu bisa dijelaskan dengan baik. Nah, yang sebenarnya mungkin paling mudah untuk dijawab sama orang adalah pertanyaan tentang apa. Apa yang merupakan pertanyaan yang rasanya bisa dijawab oleh semua perusahaan dan semua orang. Karena mereka tuh ya udah tahu sebenarnya apa yang mau dijual gitu. Kalau misalnya dalam konteks gue bikin perusahaan label, music label, ya apanya adalah yang gue jual ya musik gitu, lagu. Terus gimana, ya gue bikin dulu lagunya. Nah, kadang-kadang orang bisa menjelaskan, orang bisa jawab apa dan bagaimana, tapi belum tentu bisa jawab mengapa. Kenapa akhirnya gue membuat record label, apa alasan dasarnya gue meneruskan bisnis ini secara terus-menerus. Jadi perlu sekali hakikat why, yang sebenarnya sangat internal, sangat dalam, tapi sering diabaikan oleh para pelaku bisnis. Hal itu sudah jadi sebuah hakikat. Tidak memandang skala besar atau kecil dari suatu perusahaan, dan nggak peduli sektor industri yang ditempati perusahaan tersebut. Setiap perusahaan biasanya mampu menjelaskan bisnis apa yang dijalankan, produk apa yang mereka tawarkan, dan gimana fungsinya. Ketika kita melakukan sesuatu yang diawali dengan pertanyaan, mengapa? Nah, itu kita tuh sebenarnya diajak untuk berpikir seperti inti dari sebuah lingkaran. Mengapa akan menjawab alasan dari dilakukannya sesuatu, sedangkan apa hanya menjawab sebagai suatu bukti yang diwakilkan suatu hal, karena wujudnya nyata. Jadi, mengapa tuh seringkali intangible, nggak kelihatan. Nah, lingkaran emas merupakan gambaran atas bagaimana cara bekerja otak manusia. Di buku ini disampaikan juga bahwa manusia tuh butuh mengaktualisasikan dirinya. Manusia punya kecenderungan untuk berada dan berkumpul bersama orang lain yang memiliki keyakinan dan keinginan yang sama dengannya. Jadi, ketika sebuah perusahaan mulai dengan mengapa, yaitu dengan apa yang perusahaan tersebut yakini, perusahaan itu bisa mempengaruhi konsumennya untuk menjadi bagian dari produk atau jasa yang disediakan perusahaan itu. Perusahaan dapat secara tidak sadar memasuki bagian dalam diri konsumennya, yang kemudian mengubah nilai dan keyakinan konsumen agar sama dengan keyakinan dan nilai yang dimiliki oleh perusahaan itu. Tapi, sebagian besar perusahaan itu cuma pakai bagaimana dan apa. Nggak terlalu mikirin dengan matang mengapanya. Hasilnya, perusahaan tetap bisa mendapatkan konsumen, tapi ya gitu, pengaruhnya bisa dibilang kecil atau dalam konteks jangka waktu jadinya pendek. Hal yang kedua yang gue juga suka dari buku ini, buku ini membahas tentang pentingnya untuk punya konteks emosional dalam bisnis. Bisnis tuh matematik banget biasanya yang orang tahu gitu. Jadi kayak, kalau lu naruh duit berapa, untungnya berapa, lu pakenya berapa gitu. Baliknya kapan gitu. Semuanya tuh banyak sekali tentang angka. Nggak salah, itu adalah sesuatu yang mudah sekali diukur. Tapi dalam buku ini, kemampuan untuk menempatkan mengapa ke dalam sebuah kata dapat memberikan konteks emosional dalam mengambil sebuah keputusan. Ketika seseorang mengetahui jawaban atas pertanyaan mengapa ia memutuskan untuk melakukan hal tersebut, maka ia mendapatkan kepercayaan diri yang tinggi bahwa keputusan yang diambil dirinya adalah benar. Ya karena ada base-nya gitu, ada landasannya, ada alasannya. Prinsip pada bisnis adalah fokus untuk bekerja sama dengan orang atau rekan, rekan kerja yang juga punya kepercayaan kepada apa keyakinan bisnis yang dijalankan dan yang sedang dilakukan. Jadi tujuan dari bisnis bukan untuk bekerja bersama orang yang hanya ingin bekerja sama dengan kita, tapi juga kepercayaan orang yang kerja sama kita atau konsumen, itu akan terbangun ketika mereka bisa melihat bahwa kitanya nih melakukan sesuatu itu tanpa perlu diperintah. Karena didorong oleh alasan yang lebih besar daripada sekadar perintah. Maka dari itu menerapkan konsep mengapa, bagaimana dan apa, itu menjadi salah satu cara untuk membangun sebuah kepercayaan. Semua tokoh pemimpin besar adalah seorang yang memiliki karisma yang baik. Karisma itu muncul karena mereka punya jawaban atas pertanyaan mengapa dalam tujuan mereka. Yang adalah sebuah keyakinan yang teguh, jadi perlu faith, perlu trust yang besar, yang melampaui dirinya sendiri bahkan, sehingga seseorang yang dipandang memiliki energi besar, itu bisa memotivasi orang yang bekerja bersama dengan dia. Dan ketika pemimpin ini dengan energi tertentu ini bisa menggerakkan, maka akan tercipta kesetiaan atau loyalty orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tapi ketika seseorang memimpin dengan karisma, itu bisa dipastikan langsung mendapatkan loyalty. Aling gue juga suka dari buku ini, dijelaskan juga tentang dua jenis tipe pemimpin, yaitu pemimpin mengapa dan pemimpin bagaimana, ada klasifikasinya. Pemimpin tipe mengapa itu kebanyakan adalah seseorang yang optimis. Dia melihat sesuatu dengan sangat positif, fokus untuk melihat peluang, visioner, dan biasanya punya imajinasi aktif. Sedangkan pemimpin tipe bagaimana itu adalah orang yang lebih realistis, fokus, praktis kepada suatu hal yang sudah ada, dan membangun hal yang perlu dieksekusi supaya hasilnya baik. Jadi kayaknya lebih realistis, lebih napak ya, itu orang-orang yang bagaimana. Di belakang tipe pemimpin mengapa, itu biasanya ada tipe pemimpin bagaimana yang ikut membangunnya. Tipe pemimpin mengapa itu bisa dipastikan, pasti membutuhkan tipe pemimpin bagaimana untuk membangun sebuah bisnis, membantunya meraih keberhasilan. Sedangkan, sebaliknya, tipe pemimpin bagaimana itu bisa berhasil dan sukses tanpa bantuan dari tipe pemimpin mengapa. Hal ini disebabkan karena dia fokus sama hal-hal yang umum, bukan hal yang baru. Nah, tipe pemimpin ini memiliki kecenderungan untuk tidak mengubah dunia dengan apa yang mereka lakukan. Jadi dia pragmatis saja, udah gitu-gitu saja. Mulai dengan mengapa, tapi pahami juga bagaimananya. Coba untuk pahami secara mendalam alasan mengapa kita melakukan sesuatu. Nggak cukup untuk menjelaskan apa yang kita lakukan dan bagaimana kita melakukan suatu hal. Bisnis itu bukan cuma bicara tentang pikiran dan praktik, tapi juga melibatkan emosi, diantaranya adalah kepercayaan dan keyakinan. Karena, ini kutipan juga ya di buku ini, yang intinya adalah orang itu nggak berbisnis dengan orang yang menyediakan apa yang mereka butuhkan doang. Tapi orang itu akan berbisnis dengan orang yang punya keyakinan yang sama dengan yang mereka yakini. Jadi, penting rasanya untuk punya faith terhadap sesuatu sebelum kita melakukan sesuatu, supaya yang ketemu sama kita, yang kerja bareng sama kita, setidaknya punya frekuensi faith yang sama untuk membangun sesuatu bersama. Hal berikutnya yang gue juga suka dari buku ini adalah Why Yang Kuat Itu Akan Menggerakan. Inilah yang bikin perusahaan jadi beda. Perusahaan akan jadi karakter untuk orang yang ada di dalamnya, bergerak dengan percaya karena sama value dan karakternya. Dengan begitulah, tanpa perlu sesuatu yang besar, asalkan saling percaya, maka perusahaan ini bisa tumbuh bersama dengan orang-orang yang punya why yang sama. Juga konsumen ya, juga akan menikmati produk atau jasa dari bisnis ini karena punya kesamaan why. Oke, segitu dulu. Buku yang gue mau ngomongin hari ini, judulnya adalah Start With Why, karya Simon Sinek. Gue anjurkan teman-teman baca ini, walaupun gue ada kontradiktifnya, tapi karena gue mau ngomongin buku Simon yang lain, nanti gue bahas mungkin di buku-buku lainnya. Tapi gue sangat menyarankan kalau teman-teman baru mau mulai sesuatu, ini kayaknya bisa diterapkan juga di luar bisnis ya. Dalam kehidupan sehari-hari pun menurut gue cukup relevan. Karena setiap kita adalah pemimpin, asik! Jadi kita perlu untuk bisa terus membangun dan membuat diri kita lebih baik dengan baca buku Start With Why, karya Simon Sinek. Kalau teman-teman punya rekomendasi buku apa yang bisa gue baca dan kita obrolin, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman rasa video ini bermanfaat, silahkan dibagikan. Untuk teman-teman lainnya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye! Sampai jumpa!